Negara itu sebaiknya tidak mengatur terlalu jauh proses pendidikan di sekolah Ulama-ulama kita lebih paham tentang pendidikan Usaha-usaha kita lebih paham Berikanlah mereka hak untuk mendidik Pemirsa Ibasca TV yang kami muliakan Alhamdulillahirrabbilalamin pada kesempatan yang mulia ini hadir bersama kita Ustaz Fahmi Zulkarnain MPD Beliau ketua umum JSIT Indonesia Yang Alhamdulillah baru terpilih pada Munas JSIT pada tanggal 23 dan 24 Desember Secara aklamasi Ustaz ya Tahun 2021 di Hotel Lorin Solo Dan Alhamdulillah insya Allah akan memimpin JSIT di seluruh Indonesia Sampai tahun 2025 Baik para pemirsa sekalian Di sekitar kita mungkin banyak sekolah-sekolah IT ya Dan nanti berujung kemana hulunya Itu dari Ustaz Fahmi ini Makanya kita ingin mendengarkan dari beliau Ingin kita dengarkan sejenak Tentang visi-misi JSIT Kemudian nanti bagaimana gambaran programnya Kedepan Kita lihat langsung dari pakarnya Dari ketuanya secara langsung Semoga kita bisa mendapatkan banyak pencerahan dari beliau Silakan Naset JSIT itu visinya itu Dengan beberapa diskusi panjang Dan ada perubahan Adalah menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam Untuk kejayaan Indonesia Kira-kira tertulisnya seperti itu Sebelumnya Ada yang dihapus Satu kata Yaitu kata-kata terpadu Oh kata-kata terpadu malah dihapus Dulu adalah Menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam terpadu Nah sekarang Di Munas kemarin Ditetapkan kita menghapus kata terpadu Nah ini maknanya dalam Maknanya dalam Jadi memang Kita diamanatkan oleh Munas Untuk Menjadi bagian Yang Signifikan Untuk Memberdayakan sekolah-sekolah Islam di negeri ini Baik Tidak hanya untuk sekolah Islam terpadu Islam terpadu saja Jadi kira-kira begitu Ini sebuah Lompatan yang Cukup berat buat kami ya Karena kita Sekarang Didorong untuk Melakukan komunikasi Melakukan interaksi Dengan saudara-saudara kita Di berbagai Ormas-ormas Yang Menyelenggarakan sekolah Islam Baik Misalnya kita sebutkan seperti Mahmadiah Dato'ulama Al-Irsyad Di Jawa Barat itu ada Persatuan Umat Islam Dan lain-lain Karena memang Kita Berkesimpulan bahwa Pendidikan itu ternyata bukan Sebuah Aktivitas Yang Yang hanya dilakukan oleh Kita saja gitu Kita perlu berkolaborasi dengan Seluruh elemen Baik Bahkan dengan Saudara-saudara kita Yang Tidak berasal dari Ormas-ormas Islam Baik Yang kemarin langsung kita Apa Dapatkan Di Kupang Di NTT Ada harapan dari Dinas pendidikan Agar sekolah-sekolah Islam Terpadu disana Bisa menerima Anak-anak Siswa non-Muslim Oh baik Siswa Kristen Dan itu jalan Maksudnya Enggak Ini belum Belum Baru Baru Mengusulkan Mengusulkan Agar sekolah-sekolah kita Itu Bisa menerima Dan ternyata Di Kupang itu Udah Persis Muhammadiyah Disana Itu 70% Mahasiswanya Adalah Kristen Oh Saya berpikir Kenapa kita Enggak meniru Muhammadiyah kan Tapi akhirnya Kita kembalikan Ke yayasan Ya Kalau memang Yayasannya Tidak ada kendala Menyiapkan Sarana-parasarana Guru dan sebagainya Monggo silahkan Kami di GST itu Tidak dalam Konteks Melarang Karena itu Semua Dalam Koridor kami Itu masih bagian Dari wilayah pendidikan Yang sebetulnya Masih Mungkin Untuk diakomodir Dan kami serahkan Ke yayasan Kalau memang Yayasannya siap Monggo silahkan Dan ini pun Akan menjadi Semacam Pola Kami bahwa Sekolah-sekolah Yang akan bergabung Di GST itu pun Tidak Harus Sekolah Islam Tetapi Sekolah-sekolah Yang dilandaskan Atas ajaran Islam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Jadi di anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga JSIT Itu demikian Disebutkan Artinya kita akan Memperluas Keanggotaan di JSIT itu Untuk Berbagai Jenis sekolah Tidak hanya sekolah Islam terpadu Tidak hanya sekolah Islam bahkan Baik Tetapi kalau mereka Memiliki visi-misi Islam Meskipun namanya Tidak ada kata-kata Islam Intinya nilai ya Nilai-nilai Ahlan masalah Baik Jadi kita akan buka Karena memang Kita yakin bahwa Masalah-masalah Di Indonesia ini Pendidikan Tidak bisa kita tangannya Sendiri gitu Ustadz Dan mereka pun Memiliki Dalam tanda kutip Hak juga Baik Untuk mendapatkan Pembinaan Untuk mendapatkan Pemberdayaan Sehingga menjadi sekolah-sekolah Yang bermutu Yang nanti ujungnya Yang dapat Manfaatnya ya umat juga kan Yang paling Yang paling Keistimewaan Yang paling membedakan JSIT Dengan lembaga lain Apa Ustadz Sehingga kemudian Sekolah-sekolah ini Bisa tertarik Untuk bergabung Ya ya Kami kan akan Fokus pada Pemberdayaan sekolah Ya Yaitu apa Guru dan kepala sekolah Guru dan kepala sekolah Dan kita menyiapkan Kurikulum 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 ini Ini menjadi syarat Ketika sebuah sekolah Ingin bergabung Maka dia harus menerapkan Kurikulum Di sekolah Islam terpadu Ya kami memiliki Sebuah pendekatan Yang ini menjadi Semacam Apa Trademark dari JSIT Yaitu terpadu Terpadu Itu akronim Ustadz Baik Dari Telaah Telaah Eksplorasi Eksplorasi Rumuskan Rumuskan Presentasikan Presentasikan Aplikasikan Aplikasikan Duniawi dan Ukrawi D Duniawi dan Ukrawi Asya Allah Asya Allah Kenapa terpadu Baik Ini adalah Sebuah hasil Diskusi panjang Karena memang Waktu itu konteksnya adalah Kurikulum 2013 Yang memang Di antara pendekatan yang Kita ingin terapkan di sekolah Itu Metode saintifik Saintifik Tetapi Karena kita sekolah Islam Maka kita juga Punya Kewajiban Untuk Memastikan Bahwa nilai-nilai Islam itu Tidak hanya sekedar Apa Teori Tapi bisa implementasi Di kelas Baik Jadi Telaah Explorasi Rumuskan Dan presentasikan Itu adalah Bagian dari Metode saintifik Ini Cara universal Baik Ya betul Di Banyak Sekolah juga diterapkan Tapi kita Dia cukup Kita juga ingin Ada aplikasikan Dunyawi dan Ukrawi Jadi kalau dalam Bahasa Al-Quran itu Surat Ali Imran Ayat 190 191 Baik Itu menggambarkan Bagaimana sebetulnya Sebuah proses pendidikan itu Bisa berkembang Atau Bagaimana seharusnya Kan Ayatnya itu adalah Alladzina Yatafakkaruna Bi khalki Samawati wal art Alladzina Yastukurun Allaha Qiyaman Wa ku'udan Wa ku'udan Wa ala junubihim Wa yatafakkaruna Jadi ada dua itu Zikir Dan fikir Nah Bagaimana kombinasi Dua ini Sehingga Kesimpulannya adalah Ukrawi itu Apa ukrawi Rabbana Jadi ketika Seorang anak Belajar di kelas Dia harus ada Koneksi dengan Dengan Allah Bahwa ini adalah Ilmu Allah Ini bukan ilmu Manusia Atau ini bukan Hukum alam Ini adalah Hukum Allah Di alam semesta Ada Kauniah Ada Kauliah kan Bahkan Lebih banyak Sebetulnya Ayat-ayat Kauniah Dalam Quran Jadi Bagaimana ini Bisa berjalan Dalam proses pendidikan Nah kita coba Rumuskan menjadi Akronim terpadu Tadi Oke Jadi matematika Tidak sekedar Hitung-hitungan rumus Tetapi ada yang dituju Apa kesimpulannya Rabbana Mahkhalaktahadabatilah Subhanaka Masya Allah Subhanallah Oh begitu ya Guru Oh guru begitu ya Kira-kira begitu Kira-kira ekspresi Dari siswa Setelah dia belajar Ipah misalkan Di kelas Nah ini Konek gak Dengan Tuhannya ini Pikiran siswa kita Kalau belum konek Berarti ada yang salah Dalam proses pendidikan Di kelas kita Baik Baik Jangan sampai nanti Pendidikan itu Justru memisahkan Antara Sang pencipta Dengan Manusia Insya Allah Kira-kira begitu Ide dasar dari Terpadu Terpadu gitu Sehingga nanti kita Coba implementasikan Dalam kegiatan Pembelajaran Dan kita Berusaha memastikan Bahwa guru Tidak hanya membuat Rencana pembelajaran Tapi langkah perlangkahnya Itu memang kita Detilkan Ada kurikulum Yang sudah disusun ya Sudah Kita punya Standar mutu Standar mutu Itu dari Delapan standar Pemerintah Sudah kita terapkan Di sana Jadi bagaimana Standar proses Standar isi Standar proses Lihat di standar Mutu kita Nanti diterapkan Di kelas Baik Baik Kalau dengan Konsep Merdeka Belajar Penerapan JSIT Seperti apa Ustaz? Kami dengan Merdeka Belajar Itu setuju Seribu persen Seribu persen Asya Allah Kenapa? Karena memang Sekolah diberikan Kewenangan Untuk mendesain Pembelajarannya Kepala sekolah Guru Orang tua Silahkan Dan itu Jalan juga dengan Harapan kita Di sekolah Islam terpadu Memang kita Ingin memberikan Sesuatu yang lebih Kepada murid Nah Sehingga dengan Merdeka Belajar Kita diberikan Kesempatan oleh Pemerintah Untuk mengembangkan itu Bagaimana sekolah Secara mandiri Bisa mengembangkan Kurikulum Baik Nah itu yang kita coba Sekarang Apa Kembangkan semaksimal Mungkin Sehingga sekolah-sekolah kita Memang dari dulu Kita sudah berupaya Untuk itu ya Tapi sekarang Secara lebih Lebih jelas lagi Itu diberikan Jalan oleh Pemerintah Gitu Oke Jadi Apa JSIT dalam hal ini Merasa punya ruang Yang luas Untuk bergerak Dan kita pun Masuk dalam Program Organisasi penggerak Yang sudah Di Apa Sudah di Berikan Dari pemerintah Untuk bisa Melakukan Berbagai program Ke sekolah-sekolah Nah kita Alhamdulillah Sudah masuk di Salah satu Organisasi penggerak Yang Dua tahun yang lalu Sudah di Sudah di Luncurkan oleh pemerintah Nah dari situlah Kita berusaha Bagaimana kita Secara Proaktif Terus Mengembangkan Pembelajaran Pembelajaran Di sekolah Sesuai dengan Kaedah-kaedah Yang dianangkan oleh Organisasi Kurikulum Merdeka Masya Allah Merdeka belajar Jadi Merdeka membuat Kurikulum Merdeka mengelola Kegiatan Karena pada akhirnya Sebetulnya Pemerintah kita harapkan Tidak terlalu jauh Untuk mencampuri Proses pendidikan Di sekolah Cukup lah Pemerintah memberikan Koridor Umum Target-target Terserah Caranya sekolah Yang mengembangkan Dan JSI T Insya Allah Siap memenuhi Target-target itu Kalau sekolah Gak siap Pemerintah bantu Tapi sekolah Yang sudah siap Silahkan Dan kita kan Pendidikan kita Sudah ada Sejak lama Sebelum Berdiri negara ini Pendidikan di Indonesia Maksudnya Pendidikan Islam Betul gak Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdiri tahun 45 Baik Tapi Muhammadiyah NU berdiri kapan Jauh sebelumnya Pesantaran kita berdiri kapan Jauh sebelum ada negara Kalau mau lihat Dari Dari Pesantren Tegal Sari Kayi Hasan Besari Itu bahkan 1750 225 tahun yang lalu Itu sudah ada Dan disitu Sekolah dari Ameng Kubu Ono Apa-apa Kubu Ono Itu semua Sekolah disitu Ini membuktikan Bahwa sebetulnya Masyarakat Bisa cara mandiri kok Mengembangkan Penjidikannya sendiri Dan itu yang dihasilkan Siapa? Soekarno Agus Salim Raji Umar Said Cokro Aminoto Kan dari Tegal Sari juga Itu mereka Didikan Siapa? Didikan Lembaga pendidikan Yang negara pun Belum berdiri saat itu Masya Allah Jadi kita sebetulnya Sudah terbiasa Untuk merdeka Jauh sebelum Diterapkan kurikulum ini ya Bahkan nih Kalau kita ingin Secara terbuka Indonesia Setelah dikelola oleh Kementerian Apa hasilnya? Apa? Mengapa kurikulum merdeka harus Dicanangkan? Kan ada tuh Dasar evaluasinya kan? Skor PISA kita Survei PISA kita Itu rendah Matematik Numerik Kemampuan membaca Itu rendah Setelah dikelola oleh Negara Masya Allah Jadi kan kita harus Memberikan sebuah Porsi yang tepat Negara itu Sebaiknya Tidak mengatur Terlalu jauh Proses pendidikan Di sekolah Ulama-ulama kita Lebih paham Tentang pendidikan Usaha-usaha kita Lebih paham Berikanlah mereka Hak untuk mendidik Pemerintah Jika ingin Apa? Ikut Misalkan Ujian Jika ingin Ikut program Pemerintah Cukup dengan Memberikan Apa? Ujian nasional Sifatnya juga Pilihan Kenapa tidak? Kenapa semuanya Diwajibkan untuk Ujian nasional Seperti sebelumnya Sekarang kan sudah Dihapus Ujian nasional Karena juga Sebetulnya Gak semua juga Perlu ujian nasional Jadi kalau Pemerintah ini kan Batasan yang diberikan Melalui undang-undang Set Nah sekarang Kemudian Pemerintah Mengeluarkan RUU Sisdiknas Tahun 2022 Bulan Agustus Itu kemudian Menjadi polemik Kalau dari Sikap JSI Bagaimana melihat RUU Sisdiknas Secara resmi Kita belum Secara resmi Belum Kalaupun ini Saya sampaikan Ini sifatnya Pribadi Pedaskan Diskusi Dengan teman-teman Sebetulnya Dikritik Adalah Proses Penyiapannya Tidak melibatkan Banyak pihak Itu yang kita kritik Kenapa sih Sebelum masuk Menjadi Nascah akademik Atau RUU Tidak Dilibatkan Seluruh elemen Masyarakat Tadi yang Saya sampaikan Dari awal Memang masyarakat kita ini Sebetulnya Memiliki Kemampuan Untuk Bisa Merancang Pendidikan Yang Baik Pemerintah itu Fasilitator saja Jangan merasa Paling hebat Ribatkan Masyarakat Orban Islam kita itu Muhammadiyah Sekolahnya itu Luar biasa Berapa ribu Di sekolah Di Indonesia Nahdlatul ulama Pesantren Ini dari Imat Islam Belum yang Imat Kristen Misalkan Sekolah-sekolah Kristen Juga banyak yang bagus-bagus Ajak mereka Masuk Dua rembek Bersama Dan ini Tiba-tiba aja Maksudnya Ujuk-ujuk langsung Ada Disodorkan Itu ya Tidak ada Pelibatan Saya membaca Naskah akademiknya Sebetulnya Konsepnya itu Memang Dalam Teori pendidikan Itu standar Iman taqwa Itu masih Diakomodir Bahkan di Awal-awal Naskah akademiknya Itu juga Disebutkan Bagaimana Peran serta Perguruan Islam Seperti Nahdlatul ulama Muhammadiyah Artinya Secara sadar Penyiap Undang-undang ini Juga Memasukkan Aspek-aspek Tadi Bagaimana Sebetulnya Keterlibatan Umat Islam Pada proses Pendidikan Jadi secara Eksplisit itu Dinyatakan Cuman Memang Tadi yang Diberikan catatan Adalah bagaimana Agar itu Sebetulnya Bisa dilakukan Secara lebih Terbuka Menerima Masukan Setelah itu Baru Diusurkan Menjadi RU Kan lebih Lebih transparan Lebih bagus kan Sekarang kan Era transparansi Akutabilitas Sehingga Prosesnya itu Semua bisa Di Ikuti oleh kita Jadi Seperti di Aquarium Semuanya bisa Dilihat Karena memang Negara ini Bukan milik Satu dua orang Milik kita kan Kita yang membiayai Negara ini kan Dengan uang pajak kita kan Anda kami gaji Untuk bekerja Untuk Mensejahatakan kami kan Nah ketika Anda bikin rencana Ya lapar ke kami Sebagai rakyat Sebagai pemilik Negeri ini Kenapa Diam-diam Kenapa Diam-diam Nah itu Terkait dengan Selain itu kan Ada Kata-kata Madrasa Yang dihapus Kemudian Itu gimana Satu melihat itu Baru kemarin Saya ketemu dengan Rekan dari Perguno Perguno Perguruan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Mereka bilang Kami juga Konfirmasi Oh enggak kok Udah beres Artinya itu Akan diperbaiki Artinya dari Aspek itu Sebetulnya Sudah Sudah ada Solusi Tinggal nanti Bagaimana kita Lihat dalam Rumusan Jadinya itu Benar enggak Dia komudir Harus dikawal Berarti Tapi Menurut informasi Dari teman-teman Perguno Yang memang Di NU Banyak Madrasa Itu sudah Sudah dikomunikasian Sudah diterima Artinya itu Kita anggap Sudah selesai Tapi kan Kita enggak bisa Melepaskan Begitu saja Kita akan Cek lagi Apakah nanti Begitu masuk Pembahasan di Badan Legislatif Nah Masukannya Masukan ini Tetap Dijalankan Atau enggak Jangan-jangan Seperti Omnibus Loh kemarin Termasuk Memenuhi Hak-hak guru Hak guru Yang banyak Dikritik oleh PGRI Punjangan Profesi guru Artinya Pemerintah itu Jangan coba Main-main Dengan Masalah yang Satu ini Karena Kita sudah Terlanjur Tidak Sikoh lagi Kenapa Di satu sisi Ditekan Biaya-biaya Yang terkait Dengan pendidikan Dan di sisi lain Mereka Mengembangkan Sesuatu Yang kita Enggak butuhkan Contoh Ibu kota negara Lagi enggak Perlu sebetulnya Siapa yang butuh Siapa yang butuh Coba disurvey Butuh enggak kita Enggak lah Nah kita Terlanjur Pada Kondisi Seperti itu Di satu sisi Pemerintah menekan Di sisi lain Mereka Dalam tanda kutip Menghambur-hamburkan uang Sudah 7 ribu triliun Sekarang Bahkan katanya Sudah dapat Gelontoran dana 5 triliun Untuk IKN Masya Allah Masya Allah Di tengah Kenaikan BBM Dan Rencana tadi Menghilangkan apa Tunjangan Profesi guru Jadi ada ketimpangan Di sini Ada kesalahan berpikir Atau bagaimana Ustaz sebetulnya Ya silahkan nanti Podcast ini Menggali lebih dalam Dari ahlinya Tapi kita Terlanjut Melihat Kontradiksi-kontradiksi Yang akhirnya Kita punya Kesimpulan Coba kalau kita Percaya sama Pemerintah Apapun yang dibuat Kita dukung Jangankan Misalkan Pemilu Pakai kotak Suara Besi Pakai kantong Kresek pun Kita percaya Bahwa suara itu Tidak akan Dipermainkan Ketika sudah ada Kepercayaan Jangankan Cuma sekedar Potong gaji Apa Menghilangkan Tunjangan profesi Zaman dulu Bagaimana Rakyat Aceh itu Menyumbangkan Emasnya Menyumbangkan Emas Untuk apa Kemerdekaan RI Membeli pesawat Baru Jadi kita sudah tidak Asing dengan Pengorumanan Pengorumanan Yang penting Pemerintah itu Memang layak Dipercaya Dan kita Memang Niatnya Memang baik Mengawal Mengawal Kebijakan Kebijakan itu Karena nanti Efeknya di bawah Guru Murid ini Banyak sekali Dan itu bukan Cuma cerita Satu dua orang Ribuan orang Bahkan jutaan Nah inilah Yang nanti Kebijaksanaan Dari Para penyelenggaran Negara ini Bagaimana Agar semua Prosesnya itu Transparan Ya bagaimana Rumors-rumors Tentang Apa Oligarki Dan sebagainya Itu bisa disingkirkan Dengan membuat Tadi Secara terbuka Semua proses Karena kita Sudah telanjur Memiliki pengalaman Ketika omnibus Loh kemarin Banyak Pasal-pasal Yang Banyak Merugikan rakyat Itu ternyata Loles juga Dan banyak Menguntungkan pengusaha Karena di DPR itu Banyak pengusaha Jadi Tumpang tindih Masalah kita Tumpang tindih Cara Cara Keluar dari masalah Joget bareng Joget bareng Sensitifitas Yang kita harapkan Kebersamaan Dengan rakyat Satu sisi Menaikan BBM Satu sisi Ada lagi yang lain Jadi sehingga Akhirnya kita Semuanya Jadi bertanya Sebetulnya Apa hidden agenda Yang sedang kalian Lakukan Wahai pemerintah Kan begitu Rakyat kita kan Pinter-pinter Orang sudah ada Pesantrenan sebelum Adanya NKRI Pinter itu kan Luar biasa Luar biasa Tapi Lagi-lagi ini Ada rasa takut Untuk menyuarakan Hal-hal seperti ini Di ruang publik Yang penting cara-caranya itu Tetap beradab Berakhlak Tidak membangun Apa namanya Ketakutan Kan bisa disuarakan Dengan model seperti ini Bagaimanapun kita Negara demokrasi Artinya rakyat punya hak Untuk bicara Rakyat itu Bukan sekedar punya hak Rakyat itu Pemilik negeri ini Pemilik negeri ini Insya Allah Betul Dan pemerintah itu adalah Orang yang kita tugaskan Sekarang kita tugaskan Untuk mengurus kita Saya sibuk ini Saya sibuk Anda urus saya Insya Allah Seperti Ustadz punya Pemantul rumah tangga Asisten rumah tangga Di rumah kan Ustadz gak sempat Urus rumah tangga kan Kita gaji Asisten rumah tangga Untuk urus rumah kita Gitu Jadi kita bajikan ini Insya Allah Jadi cara pikirnya Dibalik ke saat ya Cara Cara pikirnya Dibalik bukan Rakyat itu Sumber Apalagi kalau kita lihat Sila keempat Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Kalimatnya luar biasa Kalau saya lihat Kerakyatan itu Demokrasi Tapi tidak berhenti Yang dipimpin oleh apa Hikmah Kebijaksanaan Apa itu hikmah Hikmah itu Ilmu pengetahuan Insya Allah Kalau zaman Apa Zaman Abasyah Itu ada Darul hikmah Apa Perpustakaan Jadi Kerakyatan Yang dipimpin oleh apa Oleh pengetahuan Insya Allah Itu rumusan yang luar biasa Dari para pendiri bangsa kita Coba kita renungkan Kalimat itu Kerakyatan Tapi dipimpin oleh Pengetahuan Kebijaksanaan Dalam permuasa waratan Perwakilan Jadi kita berharap Yang duduk disana itu Benar-benar membawa hikmah Orang-orang yang memiliki Pengetahuan Memiliki hikmah Kebijaksanaan Jadi Para pendiri negara kita itu Meremuskan bahwa Kepemimpinan negeri ini Itu bukan kepemimpinan manusia Tapi kepemimpinan akal Kepemimpinan hati nurani Masya Allah Hikmah kebijaksanaan Coba renungkan Silah keempat Jangan-jangan mereka semua Melanggar silah keempat Semua itu Karena ada Kepentingan-kepentingan Tersembunyi Yang kita tidak tahu Betul Jadi mereka itu Majikannya siapa Rakyat Atau Oligarki Siapa gitu kan Nah itu yang kita harus Terus kawal Baik Itu Ustaz Kira-kira Dan itu Insya Allah JSIT Mengawal hikmah Kebijaksanaannya itu ya Nah kita konsisten Dunia penyidikan Adalah membangun tadi Membangun Kualitas Mencerdaskan kehidupan Bangsa Bangsa Itu amanat konstitusi Gak boleh tidak Komitmen ya Yes Komitmen itu Dan menciptakan Masyarakat yang Memiliki hikmat Kebijaksanaan itu Agar dapat Melaksanakan kerakyatan Yang sesuai Amanah Pancasila Masya Allah Dalam ya Ini kalau kita kaji Bakal gak jadi Acara Ustaz Saya kira Demikian dulu ya Pemirsa Semoga Ustaz Ada waktu lagi Ustaz ya Wad Gali kembali Terkait dengan Filosofi JSIT Terutama dalam Rangka mengawal Kebijakan-kebijakan Pemerintah Dan mewujudkan Cita-cita negara Yang terkandung Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Demikian Pemirsa sekalian Para santri Para wali santri Seluruh kaum muslimin Yang hadir pada Kesempatan ini Alhamdulillah Saya Omarul Faruk Abu Bakar Bersama Ustaz Fahmi Zulkarnain Ketua Umum JSIT Indonesia Pada kesempatan Yang berbahagia ini Telah Berdiskusi beberapa hal Semoga mendapatkan Pencerahan Dan memberikan Inspirasi Bagi kita semuanya Terutama pengelola JSIT Pengelola sekolah-sekolah Islam terpadu Kemana akan kita Arahkan anak-anak kita Kemana akan kita Bawa guru-guru kita Kemana para kepala sekolah Memimpin sekolah mereka Sudah dijelaskan oleh Ustaz Fahmi tadi Bahwa semua itu Untuk menundukkan Hati dan pikiran kita Dibawa kekuasaan Allah SWT Dan dengan materi-materi Pelajaran yang ada Menjadikan kita Semakin dekat Kepada Allah SWT Sebagai sang pencipta Kira-kira demikian Ustaz Baik Kita tutup Ada yang mau disampaikan terakhir Ustaz Cukup Baik Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!